Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'dah Sandri-sandri kelas 9 Mari kita lanjutkan pembelajaran Nahwu Yang kemarin terakhir Sudah mencapai Akhir bab hal Jadi bab hal sudah selesai Sekarang kita lanjutkan Bab selanjutnya Yaitu bab tamyis Nomor 4 356 Bismillahirrahmanirrahim Anak bab tamyis 305 At-tamyizu Tawiki kubab neraka tamyis Ismun bima'na Min mubinun naki Rahyun sabu tamyizan Bima'ud fasara Kasyibri nardan Wa kofi zin pura Wa manawaini asalan Wa tamro Ismun Utawi isim Bima'na min Kang tetap kelawan Maknani min Kang tetap kelawan Nyimpan maknani min Isim yang Menyimpan min Mubinun Mubinun Kang jelasake Naki ratun Kang rupa isim Nakira Yun sabu ikuti Wacana Sob opo ismun Tamyizan Hale Dedi tamyis Bima'ud Kawan lafal Kod fasarahu Kang temen-temen Wacana jelasake Opo ismun Hu engma Kasyibri nardan Kaya lafal Shibri nardan Shibri nsa kilan Ardan Apane Bumi Apane Tanay Wa kofi zin Lan sak kofis Kofis ini Timbangan Ukuran Isinya Delapan Sok Wa kofi zin Lan sak kofis Beron Apane Gendume Wa mana Waini Lan rong Mana Nak kudu Kuna Nekmana Nih rong Nyang Rong Canting Atau rong Nyamplung Ini Ukuran Seng modil Koyoliteran Isinya Dua Ritlin Dua Kati Berarti Mana Waini Dua mana Berarti Empat Kati Asalan Apane Madune Watamran Lan Koromone Eh Ini Pembahas Tentang Tamgis Masih Termasuk Makmul Mansuk Dalam Urutan Alfiah Ini Sebagai Makmul Mansuk Terakhir Karena Setelah Ini Kita Masuk Makmul Majer Jadi Diurutkan Dari Dulu Pertama Kelas Satu Makmul Marfuk Niku Moptadak Hober Kemudian Diikuti Dengan Fa'il Na'ibul Fa'il Kemudian Makmul Mansuk Mulai Dari Mahvol Be' Mahvol Motlak Mahvol Apa Dulu Mahvol Lah Mahvol Feh Mahvol Ma'ah Kemudian Mustasna Hal Dan Ini Yang Terakhir Tamgis Nah Tamgis Niku Nopo Tamgis Secara Biasa Tekal Lafal Mayyazam Yumayyizuh Tamgisan Membedakan Membedakan Menjelaskan Nah Kalau Terkip Tamgis Menurut Ahli Nahun Niku Nopo Kalau Disini Disarah Nyai Ibu Akhil Dituliskan Wah Kulus Min Nakiratin Radom Mana Makna Min Libaya Nima Koblahu Min Ismalin Tamgis Adalah Setiap Isim Nakirah Yang Menyimpan Arti Min Min Yang Apa Libaya Nima Koblahu Yang Digunakan Untuk Menjelaskan Sesuatu Yang Berada Sebelumnya Dari Kesamaran Itu Kalau Tarif Tarif Ada Di Ibnu Akhil Atau Mudahnya Seperti Ini Biar Lebih Mudah Dipahami Tam Yis Yaku Isim Nakirah Kang Di Was Nasop Kang Gain Jelas Akhir Diat Utawa Nisbet Kang Samar Nah Nahu Li Isyar Wuna Kitaben Li Kutatap Ketue Yingsun Isyar Wuna Utawi Rambuloh Kitaben Apane Kitabe Disini Kan Ada Kata Kata Li Isyar Wuna Saya Mempunyai 20 Li Kutatap Ketue Yingsun Isyar Wuna Utawi 20 Mana yang perlu Dijelaskan Yaitu Kata Kata Isyar Wuna 20 Saya Mempunyai 20 20 Ini 20 Apa 20 Sepeda Apa 20 Buku Apa 20 Baju Maka Ini Dipe Lukan Tam Yis Itulah Fungsinya Tam Yis Contohnya Semacam Ini Jadi Disini Ada Dat Yang Samar Yaitu Lafal Isyar Wuna Ada Kata Yang Artinya Butuh Dijelaskan 20 Apa Maka Dikedatangkan Tam Yis Namanya Tam Yis Kitaben Apa Kitabe Saya Mempunyai 20 Kitab Ini Kitaben Namanya Tam Yis Kitaben Isyam Nak Kiroh Hukum Nasop Gunanya Untuk Menjelaskan Diat Yaitu Menjelaskan Diat Lafal Isyar Wuna Yang Maknanya Rang Puluh Rang Puluh Hop Terus Dijelaskan Rang Puluh Kitab Nah Tadi Kan Disebutkan Menjelaskan Dat Atau Menjelaskan Nisbet Jadi Ada Pembagian Tam Yis Macam Dua Jadi Jadi Ada Tam Yis Red Tam Yis Yang Menjelaskan Kata Yang Ketua Tam Yis Nisbet Tam Yis Yang Menjelaskan Nisbet Yang Samar Nisbet Yang Masih Butuh Penjelasan Nisbet 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 Hubungan Antara Hamil Kepada Makmul VL Kepada Fa'il VL Kepada Maf'ul Moptada Hoper Kepada Moptada Itu Namanya Nisbet Red Yang Samar Jadi Tam Yis Red 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 Yang Samar Yang Perlu Dijelaskan Itu Apa Saja Disini Disebutkan Ada Tiga Red Kang Samar Yaitu Stugal Mik Terun Yaitu Ukuran Ukuran Kata Kata Yang Artinya Menunjukkan Ukuran Baik Itu Ukuran Red Maupun Ukuran Panjang Maupun Ukuran Volume Contohnya Li Shibirun Arden Li Tetap Ketui Eng Sun Shibirun Utawi Sakilan Arden Atane Bumine Saya Mempunyai Sakilan Sakilan Ini kan Berarti Ukuran Panjang Aku Dwi Sakilan Sakilan Apa Arden Apane Bumine Jadi Nek Gue Lagi Munili Shibirun Nenu Muka Topik Masih Butuh Penjelasan Aku Dwi Sakilan Sakilan Apa Maka Maka Laval Shibirun Sehingga Sakilan Itu Perlu Penjelasan Maka Didatangkan Tam Yus Namanya Tam Yus Sudad La Shibirun Namanya Mekder Ukuran Jadi Ukuran Saraguna Masih Sakilan Sak Tepo Lalu Sekarang Mungkin Sudah Diganti Dengan Meter Limit Arden Saya Mempunyai Satu Meter Arden Apane Bumine Wako Fizun Lan Sak Kofis Buran Apane Gendume Kofis Ini Ukuran Sok Sak Kofis Timbangan Sak Kofis Isinya Delapan Sok Satu Sok Itu Empat Mut Satu Mut Itu Enam On Dihitung Berapa Kurang Lebih Sekitar Dua Puluh Kilogram Dua Puluh Kurang Dikit Atau Lebih Sedikit Kofis Sak Kofis Buran Apane Gendume Aku Dwen Sak Kofis Kok Sak Kofis Sopo Sing Bobote Sekitar 20 Kiro Kram Bukoh Buran Apane Gendume Ini Namanya Buran Juga Tam Yes Sedat Sing Menjelaskan Migderen Yaku Kofis Sing Maknanya Masih Butuh Penjelasan Wa Mana Wani Lan Rong Mana Rong Canting Rong Takra Tadi Sak Mana Disebutkan Isinya Dua Ritlin Dua Kati Berarti Dua Mana Isinya Empat Kati Waman Awan Lan Petang Kati Empat Kati Asalan Apane Madune Watam Lan Kormone Di Ini Mana Ukuran Volume Lalu Sekarang Modeling Literan Liter Rong Liter Jadi Aku Tuku Rong Liter Rong Liter Apa Itu Perlu Dijelaskan Maka Dijelaskan 6 Berman Rong Liter Nomor Kalih Shibih Megder Nomor Kalih Shibih Megder Koyok Ukuran Setelah Val Yang Menyerupai Ukuran Maksud Dibuat Mestini Dia Itu Bukan Ukuran Tapi Dibuat Seolah Ukuran Jadi Sajjani Orak Ukuran Tapi Dinggung Ukur Gampang Ini Gak Kalih Ta'ala Famai Ya'amal Mifqa Lala Ratin Khoir Yerah Faman Mongkau Tawisabane Wong Ya'amal Ikung Lakani Sopaman Misqa Lala Ratin Yang Sa'bobote Semut Budak Khoiran Apane Kebagusane Siapa Saja Yang Mau Beramal Sa'bobote Semut Budak Apa Seng Sa'bobote Semut Budak Khoiran Apane Ngamal Bagus Ya'rohu Mongkau Bakal Ninggali Sopaman Huyeng Misqa Lala Ya'rohu Mongkau Bakal Ninggali Sopaman Huyeng Misqa Lala Terus Disini Siapa Saja Yang Mau Beramal Ke Amal Kebaikan Yang Bobote Sa'bobote Semut Budak Jadi Sopo Seng Gelem Ngamal Sa'bobote Semut Budak Sopo Seng Sa'bobote Semut Budak Khoiran Apane Kebagusane Kebagusane Seng Sa'bobote Semut Budak Misqa Lala Ratin Ini Bukan Ukuran Bobote Semut Budak Jadi Kalau Kita Angen Angen Kan Budak Semut Budak Semut Ukuran Apa Yang Diukur Budak Sia Budak Bbs Yang Diukur Apa Yang Diukur Yang Diukur Tapi Disini Digunakan Untuk Mengukur Yang Diukur Apa Kebagusan Namanya Shibih Meg Meg Maka Dijelaskan Dengan Tam Yes Berupa Lafal Khoiran Apa Yang Sa'bobote Semut Khoiran Apane Ngamal Bagus Dan Nomor Tiga Adat Hitungan Bilangan Li Khomsu Nago Naman Li Tetap Kedua Yang Son Khomsu Nau Tawi Seket Gw Naman Apane Wad Duse Aku Dwe Seket Kho Dase Ketopo Gw Naman Apane Wad Duse Lafal Khomsu Nane Ork Buka Hitam Yes Yo Bingung No Wong Aku Dwe Seket Kho Dase Ketopo Maka Perlu Dikasih Penjelas Namanya Tam Tam Yes La Tam Yes Vat Ini Dibaca Nasop Am Lepu Dising Nasop Nasop Nya Adalah Mumayas Itu Sendiri Yaitu Lafal Dijelas Arden Dibaca Nasop Amile Bundi Amile Sibron Dijelas Buran Dibaca Nasop Amile Budi Yoko Fizun Asalan Watam Ron Dibaca Nasop Amile Manawani Ho Dibaca Nasop Amile Mis Kol Ader Rot Benaman Dibaca Nasop Amile Adalah Hom Sun Jadi Amil Untuk Tam Yes Lihat Ini Adalah Bima Kod Vasaro Sesuatu Yang Dijelaskan Oleh Tam Yes Itu Sendiri Yaitu Mayas Yang Kedua Tam Yes Nisbet Tam Yes Sing Menjelaskan Nisbet Sing Is Sam Nisbet Yang Masih Perlu Dijelaskan Nisbet Ini Mau Hubungan VL Kepada Fa Hubungan VL Kepada Naibul Fa Hubungan VL Kepada Mafol Hubungan Koper Kepada Mob Tadak Contohnya Bagaimana Satu Nisbet Tul Fik Lili Fa Ilihi Hubungan VL Kepada Fa Nya Ono VL Fa Tapi Dimaknani Ini Bisa Memunculkan Pertanyaan Menimbulkan Kesamaran Maksud TBI Maka Tidatangkanlah Tam Yes Untuk Menjelaskan Contohnya Washta Al Ro Su Washta Ala Lan Mengkilat Lan Cumleret Ar Su Was Sirah Ishta Ala Maknanya Cumleret Berkilau Ar Su Sirah Ishta Ala Maknanya Berkilau Jelas Ar Su Maknanya Jelas Tapi Disini Menghubungkan Ishta Ala Kepada Rafal Su Memunculkan Pertanyaan Sirah Kok Mengkilat Sirah Kok Berkilau Kok Berjahaya Iku Biye Maksud Maka Didatangkan Tam Yes Rambut Putai Jadi Orang Yang Rambutnya Sudah Memulai Memutih Sudah Mulai Memutih Ini Namanya Tam Yes Nisbet Karena Sya Ben Didatangkan Untuk Menjelaskan Hubungan Antara Ishta Ala Kepada Rafal Su Seng Menimbulkan Pertanyaan Sirah Kok Cumleret Iku Masuk Dibi Oh Seng Cumleret Iku Ternyata Wane Dan Tam Yes Nisbet Ini Disebut Juga Tam Yes Muhawal Tam Yes Yang Dirubah Dari Apa Tadi Yang Dijelaskan Ada Sendiki Mau Ishta Ala Ba Su Demirikan Hubungan Antara Fi El Dengan Fa El Makanya Sya Ban Ini Disebut Tam Yes Muhawal Minal Fa El Jadi Aslinya B Aslinya Diga We Kalam Seng Biasa Seng Orang Usah Menimbulkan Pertanyaan Ingat Washta Ala Sya Bur Ro Si Washta Ala Lan Jumlah Sya Ibu Ro Si Opa Rambut Putih Seng No Gen Sirah Ini Kan Jelas Oh Seng Jumlah Ini Wani Kemudian Dibuat Model Yang Agak Apa Membuat Pertanyaan Untuk Menarik Perhatian Mungkin Dirubah Ro Seng Aslinya Adalah Ditarik Ditarik Menjadi Fa L Kemudian Sya Bun Seng Aslinya Fa Dijadikan Sebagai Tam Yes Namanya Tam Yes Moh Awal Minal Fa L Nomor Dua Nis 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 V Li Lim Ma F Li Nis B T V Hubungan V Lima F L Maring Maf L Kaka Lih Tan Ala H Hubungan V L Ma F F H Hubungan V F F F Hubungan V F 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 kan lupa ini kok ini jumlah kasi-sirah-sirah kok jumlah kubi ya dan ini genden maf'ule lu maf'ule kok ini contohnya wafat jernal ardo uyu na wafat jernalan mancor rake sopoh yang sun wafat jernalan mancor rake nasopoh yang sun kusi Allah al-ardo yang bumi Fajar ini ku fi'il na fail al-ardo maf'ul temriki adianis fetsing meragak membingungkan kenapa ini ku Fajar diwe imaf'ul al-ardo Fajar ini kan maknanya memancarkan memancarkan kan mengalirkan ya le mancor rake ini ku sing maf'ule kan mesinnya adalah benda cair ya ya mancor rake yang banyu ya mesinnya kan ngotong dan timri kok malah diwe imaf'ul al-ardo padahal al-ardo ini ku benda padat bumi tanah dan masuk tanah dipancurna yang dipancurna ini itu ku benda banyu maka disini ada hubungan fi'il kepada maf'ul yang agak membingungkan maka dijelaskan dengan tam yis uyunan apane piro piro sumber air mata air uyunan apane piro piro mata air ternyata yang dimaksud wafajar nal-ardo ini ku uyunan eh jadi yang dipancurna buatan lemah bumi ini buatan tapi banyu sing ngotong le lemah ini namanya tam yis muhawwal minal maf'ul dikembalikan urutan aslinya aslinya ay wafajar mah uyunan al-ardi mancor rake sabo yang son uyunan al-ardi yang piro piro mata air bumi mata air yang ada dibu di bumi uyunan maf'ul al-ardi maf'ul kemudian al-ardi dijadikan maf'ul uyunan ditarik ke belakang menjadi tam yis itu namanya tam yis muhawwal minalah maf'ul dan yang terakhir nisbatul hobari li mobtaddai hubungan hobar kepada mobtaddai kalau tadi kan jumlah vilia vial fa'ul vial maf'ul sekarang mobtaddai hubungan hobar kepada mobtaddai contohnya zaidun aksaru mingka malan zaidun utawi zaid aksaru iku wongkang leweh akeh sopo zaid zaidun utawi zaid aksaru iku wongkang leweh akeh sopo zaid mingka dinimbang siroh malan apane bondone malan apane bondone kenapa lagi yang menjadi pertanyaan yaitu kata-kata sebelum tam yis zaidun aksaru mingka zaid lebih banyak daripada kamu kalau kita angan-angan kalau kita pikir-pikir zaid itu ada berapa bisa muflat berarti wongkang si siji lah kue kamu itu juga satu orang zaid iku wweh akeh dinimbang kue padahal zaid iku wongkang siji wkwongkang siji nah kok iso diikat kok iso dikandakno zaid wweh akeh iki wongkang podo siji nih ini kan nisbat yang menimbulkan pertanyaan sing wweh akeh iku apa nih hubungan aksaru kepada zaidun ini menjadikan pertanyaan zaid kok iso dikandakno zaid kok iso dikandakno zaid wweh akeh ini wweh akeh apa nih maka dijelaskan dengan tam yis malan apane heretane bondone ini namanya tam yis muhawwal minal muptadai nah dibalikna asli nih ai malu zaidin aksaru min malika utawi diherta ni zaid dikul wweh akeh dinimbang hertamu kemudian digeser malu dibuang zaidun jadikno muptadai terus malu dijadikan tam tam yis nah untuk tam yis nisbat eh ini dibaca nasop amel yang menasopkan no po amel yang menasopkan adalah fi'il atau shibih fi'il yang berada sebelumnya contoh seperti tadi wasta al-raksu syaiban syaiban dibaca nasop amelnya mana amelnya adalah fi'il yaitu lafal ishta'ala uyunan wafat jernal abdu uyunan uyunan dibaca nasop amelnya mana yaitu wafat jero wafat jero wafat jero itu fi'il madi nah untuk yang zaidun aksaru ming kamalan amelnya mana yaitu lafal aksaru nah aktaru kok bisa jadi amel karena aktaru ini isem tafdil isem tafdil terbuat dari isem fa'il isem fa'il itu termasuk shibih fi'il kalimah isem yang mempunyai kekuatan kaya kalimah fi'il yaitu isem fa'il isem ma'pul sifat musyabah dan master nah yang berarti isem fa'il digawai model isem tafdil namanya tetap sakit ngamal yaitu nasop ke tam yis jadi disini terlihat bedanya bedanya amel tam yislet kali amelnya tam yisnis bet kalau tam yislet tadi amelnya adalah langsung mumayas lafal yang dijelas nopo that same sama rapo itu sebagai amelnya tapi kalau untuk tam yisnis bet ini yang menjadi amelnya adalah fi'il atau shibih fi'il yang berada sebelumnya kemudian kita lanjutkan pengembangan dari tam yis ini tam yis aslinya tadi dibaca nasop tapi disini diterangkan juga pengembangannya ada juga tam yis yang malih orang nasop malih diwajajir statusnya menjadi mudof ileh mana itu wabak dari laneng dalam sa'usai ki'iki lafal mau yaitu yang dimaksud adalah shibirun kovizun manawaini yaitu ukuran-ukuran maksudnya ukuran wasibhih halaan sepaddhani dih dan lafal-lafalnya engkoyomau ujrurhu ngecirna sabosiro ujrurhu ngecirna sabosiro heng tam yis Ila adoftaha Nalikani mudofake Sobosira Ha ingzi wasyibhihah Ha ingzi wasyibhihah Kamudduhintotin gida Kalafal mudduhintotin gida Mudduhintotin Utawi sa'mud gandum Gida iku sarapan Utawi sa'mud gandum Gida iku jadi sarapan Sarapan Bagi ini berubah Sa'mud gandum Nah ini Hintotin Aslinya adalah Tamies yang dibaca nasop Tapi disini dibaca jer Karena dijadikan mudofileh Karena jatuh selalafal muddun Muddun ini kan ukuran Miktir sa'mud Nah di aslinya Almudduhintotin Kemudian di Gaya idofah mudduhintotin Sehingga Tamiesnya malih menjadi Mudofileh Maka dibaca jer Walnas bubuk Bagaimana udifah wajibah Ingka namislami ul-arzi Rahabah Walnas bubuk Tawin nasop Bage tamies Bagaimana yang dalam Sa'ud se Lafal Udifah kang westi mudofage Apa mawajibah Wajibah iku wajibah Apa nasop Wajibah iku wajibah Apa nasop Hingka na'lamun ono Apa ma'udifah Misla mil'ul ardi Lehebe iku Koya lafal Mil'ul ardi Lehebe Mil'ul ardi Sa'keba Ebumi Leheben Apa Nih Masih Ini Saya katakan lagi Ini adalah Pengembangan Kalau dasarnya Tamies Adi Dibaca Nasop Pengertian dasarnya Ini pengembangan Tamies Megder Tamies Megder Mau Seng Tamies Diat Nomor 1 Menika Ugi Gengeng Diwa Sjir Dengan Jara Tidada Sake Mudof Ileh Contohnya Indi Sibiru Ardin Indi Kutatap Ketuhi Yengson Sibiru Ardin Utawi Sakilane Bumi Kalau aslinya Tadi kan Indi Sibirun Ardon Indi Kutatap Ketuhi Yengson Sibirun Utawi Sakilan Ardan Arane Bumine Nih Ardan Adalah Tamies Yang jatuh Setelah Megder Yaitu Lafal Sibirun Maka Dia Boleh Dijadikan Mudafilah Sehingga Dibaca Menjadi Indi Sibiru Ardin Contoh yang lain Juga tadi Sama Likovizun Buron Likovizun Buron Kovizun Buron Boleh dibaca Likovizuburin Atau yang Manawani Limanawani Asalan Watamron Boleh Didofahkan Sehingga Nonya Dibuak Dari Dari Lafal Manawani Nonya Dibuak Karena Menjadi Mudaf Menjadi Lima Nawa Asalin Watam Rin Tapi Menawis Sampun Dimudaf Dating Lian Tam Yis Lafal Yang sebelum Tam Yis Sudah Dimudafkan Kepada Selain Tam Yis Mongko Tam Yis Wajib Diwajok Nasop Maksudnya Nggak Boleh Dijadikan Mudaf Ilah Kedua Hidupannya Cuma Satu Kali Contohnya Li Mil Ul Ardi Deheben Li Kutatap Kedua Engson Mil Ul Ardi Kutawisa Keba Ibumi Deheben Abani Emase Li Kutatap Kedua Engson Mil Ul Ardi Kutawisa Keba Ibumi Deheben Abani Emase Mil Ul Ardi Ini Lafal Mil Sudah Dimudafkan Kepada Lafal Ardun Maka Deheben Wajib Dibaca Nasop Sebagai Tam Yis Nggak Boleh Dijadikan Mudaf Ileh Li Mil Ul Ardi Deheben Nggak Boleh Seperti Itu Kalau Tadi kan Shibru Ardun Shibru Ardun Shibru Belum Dimudafkan Ardun Dibaca Nasop Maka Boleh Di Didafahkan Menjadi Shibru Ardun Tapi Kalau Disini Mil Ul Ardi Sudah Didafahkan Maka Deheben Wajib Dibaca Nasop Saya Kira Sampai Disini Dulu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh